Allahumma salli'ala Muhammad Zafiri'l-Ala Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi'iksanin ila yaumiddin Hadirin pimpinan cabang Muhammadiyah, Kecamatan Meranggen, Pak Fathan Guru kami, Sesepoh Bini Sepoh, Para Kaulah Muda, Senior kami, Al-Ustadz Al-Qiai Effendi Para pemuda, Pimpinan Cabang, Pemuda Muhammadiyah, Kecamatan Meranggen Yang Alhamdulillah selalu istiqomah dan eksis bersama Tamashanya Masya Allah ini Ini Tamashya ini tidak hanya di Kecamatan Meranggen dan tidak hanya di Kabupaten Demak Bapak Ibu Namun setiap kali ada hari Kamis dan Jumat Player yang berada di belakang saya ini pasti terbit di Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah, Kota Semarang Dan Alhamdulillah yang mewakili itu Mas Muwafak Bilyonya itu disini, juga di Cabang Juga tidak tahu di mana-mana itu Alhamdulillah Puji syukur kehadiran Allah Kesempatan pada malam hari ini kita dipertemukan dalam keadaan yang mulia Dalam keadaan yang baik Di masjidnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini Tadi itu sudah disampaikan oleh MC Masya Allah motivasi beliau Dan menjadi motivasi kita semua Beberapa baru para daftar mas Kalau daftar sekarang itu tunggunya 30 tahun Kalau daftarnya tahun lalu di bulan Agustus itu masih 26 tahun Tapi kalau sekarang di Jawa Tengah Khususnya kalau daftar sekarang itu tunggunya 30 tahun Daripada nunggu Mas ya Berarti kita berkegiatan dan bertolabul ilmi di masjid Salawat serta salam semoga senantiasa terhatur Kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Semoga merambah kepada istri-istri beliau Keluarga beliau, sahabat beliau Dan kepada kita semua Orang-orang yang telah mengikrarkan Jadi Persyarikatan Muhammadiyah itu adalah orang-orang yang sudah mengikrarkan diri Untuk apa? Untuk itibak baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan mengikrarkan diri juga Untuk senantiasa mendakwahkan sunnah-sunnah beliau Karena Muhammad, Muhammadiyah Jadi Saya itu tidak membayangkan Kalau saya itu ngisi kajian Di hadapan bapak serta ibu Saya itu hanya membayangkan Ada likok kecil Halakok kecil yang isinya hanya para pemuda Tapi saya, loh Kok ini Ada Pak Effendi Ada Pak Fatkan Ada Bapak-Bapak Ini kalau ada Ustadz Arief Rahman Barang ya Tidak bunyi saya ini nanti Ada Pak Sri Barang ya Waduh Tidak bunyi saya Mau menyampaikan apa itu Tapi Alhamdulillah Bapak serta ibu dan saudaraku sekalian Ketika Kita punya harapan besar Tentunya sebanding lurus Dengan tantangan yang akan kita hadapi Yang pertama pengalaman pribadi Bapak ibu Saya tinggal di pendurungan Tepatnya di Sabta Prastia Saya berasal dari Gubuk Bapak ibu Tentunya Gubuk itu adalah Kota Santri Kota Maulid Kota Maulidur Rasul Dan Kota Manakib Ya Saya Manakib Syek Abdil Konyir Jilani Itu yang tidak hafal Hanya Pasal yang ke-6 Karena yang paling panjang Setelah saya di pendurungan Pak Lek saya yang ada di Batam itu Hampir selalu menelpon saya Sih aktif melu Kegiatan-kegiatan malam Jumat Hampir setiap sore Itu Pak Lek saya yang di Batam Itu menelpon seperti itu Dan pertanyaannya selalu sama Pertanyaannya selalu sama Yang ditanyakan masih mengikuti Kegiatan seperti itu atau tidak Saya jawab selalu iya Lewang saya tinggal di masjid Kalau tidak mengikuti Ya tetap diusir Kan seperti itu Ya jelas itu Tensekuensinya Kata-kata yang saya ingat Betul sampai sekarang ini Kalau kamu ingin ibadahnya mendekati Rasul Delaeng ibadai wang Muhammadiyah Mendekati Tidak persis Tidak sama Tidak pluk Tapi yang disampaikan Pak Lek saya itu Ibadahnya yang mendekati Rasul Itu Delaeng ibadai wang Muhammadiyah Tak lama kemudian Saya mengenal yang namanya Pak Warsito Mbah Marno Pak Jumedi Pak Parni Dan kebetulan Guru saya itu Mengfavoritkan Ustadz Fahru Rozi Untuk mengisi di masjid Akhirnya saya deleng pak Melihat Akhirnya Tidak lama kemudian Saya bergabung di SD Muhammadiyah Ya sampai sekarang Saya bergabung di SD Muhammadiyah Sampai menjadi Kalau ditulis di flyer itu Saya Sekarang ini adalah Sekretaris Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Semarang Instruktur Kalau ada pelatihan-pelatihan MPK Kota Semarang Dan lain sebagainya itulah Sampai seperti itu Klimaknya Bapak Ibu Ketika kita mempunyai harapan Untuk mendakwahkan sunnah Ternyata tidak mudah Saya Di tahun 2010 Mau diusir Dari pendurungan Diusir Ternyata pengusiran itu terjadi Akhirnya yang mau Nusir saya Saya datangi Single Karena dulu saya adalah Atlet PSHT Karena disana Di bubuk Tidak ada tapak suci saat itu Adanya pencak Tradisional Dan PSHT Saya datangi Mau cara kasar Alus Atau bagaimana Yang mau Nusir saya itu Pak Akhirnya diam Mereka diam Oh gak bener itu Mas Rosin Gak ada yang ngomong Seperti itu Lah Maknanya apa Bapak serta Ibu Ketika kita Mempunyai Hirroh Untuk Mendakwahkan Sunnah Ternyata Tidak mudah Itu Kita jalani Hal-hal Yang terkait Seperti itu Sampai sekarang Masih Dan Alhamdulillah Lima tahun Terakhir ini Saya tidak dipakai Di masjid saya Pak Khotbah Tidak dipakai Mau adhan Saja sulit Saya ini Padahal rumah saya Itu satu tembok Dengan masjid Satu tembok Mau Menjadi Makmum Di belakang Imam Itu sudah kesulitan Saya Karena Anak-anak Yang Itu sudah Di dropping Di belakang Imam Kalau ada orang lain Diberi kesempatan Tapi kalau ada saya Saya harus Minggir dulu Itu Hadirin Saudaraku sekalian Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika Baginda Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Mengalami Cacian Mengalami Hinaan Mengalami Ancaman Yang sangat Luar biasa Yang beliau Lakukan itu Adalah Da'wah Individu Ternyata Da'wah-da'wah Amar ma'ruf Nahi mungkar Ternyata Da'wah-da'wah Sunnah Itu Tidak mudah Diterima Oleh Halayak Buktinya Ketika kita Mendakwahkan Amar ma'ruf Nahi mungkar Banyak Sekali Ketersinggungan Dan Gesekan-gesekan Yang menjadikan Hal tersebut Tidak Tidak Nyaman Hadirin Yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka Imam Ahmad bin Hanbal Di dalam kitabnya Az-Zuhud Imam Ahmad bin Hanbal itu Menceritakan Sebuah kisah Kisah tersebut Adalah kisah Tentang Amirul Mu'minin Amirul Mu'minin Yakni Umar Umar bin Khattab Ketika Umar bin Khattab Kala itu Berjalan Di sebuah pasar Berjumpa Dengan Seorang Hamba Allah Seorang Laki-laki Dan Hamba Allah Seorang Laki-laki Itu Berdoa Apa yang Menjadi doanya Allahumma Jalna Min Ibadikal Qalil Allahumma Jalna Min Ibadikal Qalil Ya Allah Jadikanlah Hambamu ini Bagian Orang Yang Sedikit Ini Masya Allah Ini Ustadz Arif Rahman Juga rawah Oh Bukan Wah 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 Ini Saya Tambah Tidak Bunyi Ini Nanti Insya Allah Nanti Banyak Yang Mengoreksi Banyak Yang Mengevaluasi Untuk Perbaikan Diri Bapak Allahumma Membacakan Membacakan Penggalan Ayat Wah Wama Wama Ma'ana Ma'ahu Wah Ma'ana Ma'ahu Wah Ini Lupa Ini Oh Yang Surat Sahabat Saja Wa Kolilum Min Ibadiyash Syakur Wa Kolilum Min Ibadiyash Syakur Dan Sedikit Sekali Hamba Hambaku Yang Yang Bersyukur Jadi Kalau Melihat Dan Mendengarkan Kisah Yang Dikisahkan Oleh Imam Ahmad Bin Hambal Di Dalam Bukunya Az-Zuhud Ini Memang Orang Orang Yang Mempunyai Harapan Yang Sangat Tinggi Itu Pasti Jauh Lebih Sedikit Daripada Orang Kebanyakan Robita Al-Alawiyah Itu Pernah Melakukan Survei Bapak Ibu Yang Disurvei Itu Bukan Masalah Ekonomi Bukan Masalah Jumlah Penduduk Laki-laki Maupun Perempuan Tapi Yang Disurvei Robita Al-Alawiyah Itu Adalah Berapa Persen Umat Islam Ini Di Indonesia Yang Mampu Membaca Membaca Al-Quran Kira-Kira Berapa Persen Ada Yang Sudah Pernah Membaca Berapa Persen Hasil Survei Robita Al-Alawiyah Ternyata Dari Seluruh Penduduk Indonesia Secara Acak Disurvei Oleh Robita Al-Alawiyah Umat Islam Indonesia Yang Mampu Membaca Al-Quran Itu Hanya 30% Kinten-kinten Katah Nopo Kedih Bapak Ibu Sedikit Sekali Dari Sekian Juta Penduduk Indonesia Ini Hanya Hanya 30% Yang Mampu Membaca Al-Quran Belum Lagi Nanti Kalau Dikerucutkan Yang Paham Tajwidnya Yang Paham Mahorijul Huruhnya Yang Paham Serta Mengetahui Ghoribul Kur'annya Ya Ghoribul Kur'annya Kata-kata Atau Kalimah-kalimah Yang asing Di dalam Al-Quran Kayak Tulisan itu Majroha Tapi Membacanya Adalah Majri Majriha Itu Masuk Pada Ghoribul Ghoribul Kur'an Pasti Tidak Akan Ditemui Angka 30% Kalau Sudah Dikerucutkan Seperti Itu Apalagi Kalau Dikerucutkan Lagi Siapa Yang Paham Dan Bisa Mengartikan Al-Quran Paham Sebab-sebab Diturunkannya Al-Quran Mampu Apalagi kok Mampu Menafsirkan Itu jauh Jauh Lebih Sedikit Jadi Bapak Serta Ibu Dan Saudaraku Sekalian Ketika Kita Menghadapi Kenyataan Seperti itu Tentunya Kita Mempunyai Harapan Dan Sikap Dan Ini Penyikapan Atau Amalan Inilah Yang Terbaik Setelah Kita Mengetahui Kenyataan Apa Yang Harus Kita Lakukan Ketika Seluruh Penduduk Indonesia Ini Setelah Disurvey Robita Al-Alawiah Hanya Muncul 30% Coba Kita Kontraskan Dalam Kehidupan Kita Di Keluarga Kita Berapa Yang Fasih Membaca Al-Quran Di Jamaah Masjid Kita Berapa Persen Yang Bisa Membaca Al-Quran Dengan Baik Dan Benar Di Tetangga Kita Ketika Ada Tadarus Keliling Kalau Romadun Biasanya Ada Tadarus Keliling Pak Effendi Ada Di Kampung Ada Di Masjid Dari Jumlah Jamaah Misalkan Jumlah Jamaah Kita Ada 100 Berapa Yang Berapa Persen Yang Mengikuti Tadarus Al-Quran Kadang Kadang Ketika Kita Mengikuti Tadarus Al-Quran Itu Pun Ada Yang Hanya Menyimak Menyimak Saja Tidak Ikut Serta Dalam Membah Membaca Jadi Tidak Ada Salahnya Kalau Kita Semua Ini Menjadikan Standar Atau Patokan Dalam Melakukan Amal Dalam Melakukan Langkah Supaya Apa Yang Kita Khawatirkan Itu Tidak Terjadi Hadirin Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Mari Kita Supaya Menjadi Umat Yang Sedikit Sesuai Dengan Doanya Seseorang Yang Ditemui Oleh Umar Bin Khattab Tersebut Allahumma Ja'alna Min Ibadikal Kolil Tersebut Maka Kita Harus Beramal Di Atas Rata-rata Kebanyakan Orang Berlatih Membaca Al-Quran Di Atas Rata-rata Kebanyakan Orang Berinfat Harus Harus Di Atas Rata-rata Kebanyakan Orang Berpuasa Kita Harus Di Atas Rata-rata Kebanyakan Orang Karena Orang Yang Bersyukur Itu Jauh Lebih Sedikit Daripada Orang Yang Tidak Tidak Bersyukur Orang Yang Senantiasa Memdirikan Solat Malamnya Itu Jauh Lebih Sedikit Daripada Orang Yang Menikmati Tidur Malamnya Orang Yang Berpuasa Senin Kamis Dawud Dan Puasa-puasa Sunnah Yang Lainya Itu Tentunya Lebih Sedikit Daripada Orang Yang Senantiasa Berbuka Itu Hadirin Yang dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ketika Kita Ingin Menjadi Orang Yang Mempunyai Harapan Tinggi Tentunya Banyak Rintangan Ini Cerita Pribadi Lagi Bapak Ibu Ketika Saya Masuk Di SD Mohamadiyah VIII Yang Ada Di Pedurungan Itu Pada Tahun 2015 Saya Minta Ijin Untuk Mengikuti Pelantikan Pemuda Mohamadiyah Tingkat Kota Itu Tidak Mendapatkan Ijin Dari Kepala Sekolah Pada Tahun 2015 Ketuanya Itu Mas Jumai Mas Muapak Saya Hanya Menjadi Anggota Bidang Dakwah Kala Itu Tapi Saya Ijin Dengan Kepala Sekolah Saya Saya Tidak Dijinkan Dan Setelah Saya Datang Disitu Hampir 80% Itu Tidak Menyukai Saya Bapak Ibu Karena Karena Kedatangan Saya Itu Mengusik Ketenangannya Bapak Ibu Buru Yang Sudah Bertahun Tahun Di Sana Ketika Saya Datang Itu Saya Membawa Program Yang Namanya Safari Ke TKTK Ketika Saya Datang Itu Membawa Persiapan Proposal Milat Muhammadiyah Yang Itu Dijadikan Penjaringan Siswa Baru Dan Tahun 2015 Siswa SD Muhammadiyah 8 Yang Ada Di Pendurungan Itu Jumlahnya Masih Satu Kelas Satu Kelas Tidak Ada Yang Dua Kelas Setelah Ada Program Milat Muhammadiyah Setelah Ada Program Safari Ketika TK Seluruh TK Di Wilayah Pendurungan Dan Tembalang Serta Ngayam Sari Itu Kita Safari Dan Alhamdulillah Sekarang Sudah Rata-rata Perangkatan Itu Tiga Kelas Tapi Ternyata Untuk Mencapai Itu Tidak Mudah Karena Kita Mempunyai Hirop Atau Harapan Yang Tinggi Dan Besar Mesti Seimbang Dengan Godaan Godaan Yang Yang Ketika Ketika Saat Itu Kita Langsung Patah Semangat Ketika Saat Itu 2010 Saya Pindah Dari Sabta Pras Tentunya Saya Tidak Akan Menjadi Seperti Ini Dan Hal-Hal Hal-Hal Yang Sudah Terjadi Saat Ini Itu Tidak Akan Tidak Akan Terjadi Demikian Saudaraku Sekalian Prolog Dari Saya Mukot Dimah Dari Saya Mohon Nanti Evaluasinya Tambahannya Dan Sharing Sharing Dari Para Asatid Para Masyayih Para Senior Para Sesepuh Ini Semoga Apa Yang Saya Sampaikan Ini Bermanfaat Untuk Pribadi Saya Dan Bermanfaat Kepada Bapak Ibu Saudara Saudara Dan Anak Anakku Sekalian Demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Terima anatomy Begitu Materi Yang Disampaikan Oleh Ustaz Ras Dede Terkait dengan Tingginya Harapan Berbanding Terima Tang på Tangan Barangkali Bapak Ibu Sekalian Jemaah Ada yang Ingin Atau mungkin sharing Waalaikumsalam Wa rahmatullahi wabarakatuh Sampai tidak jauh-jauh dari dunia penelitian Beberapa kisah yang saya ingin melihat Youtube-nya Ustaz Budi Akhari Yang saya dapat pesan itu Setiap awal pembelajaran Itu hanya lima menit saja Lima menit saja Dincarkan atau ada program Atau menceritakan kisah sahabat Lima menit saja Setiap awal pembelajaran Setiap awal pembelajaran Setiap awal pembelajaran Setiap awal pembelajaran Dan guru menceritakan kisah sahabat Itu akan Orang-orang kita kan bercerita Katanya Daerah itu paling mudah Paling gampang dan enak Dan itu katanya Terkesan pada anak Anak itu kan suka cerita Seperti begini Nah kalau zaman dulu kita kan Dulu ini Ipun sama Kansil Nah itu kan Moyo-moyo Maka ini Apakah itu mungkin Bisa tidak kita tanankan Atau kita berbakan Di bidikan kita Bisa kan Lima menit Kita bercerita tentang Kisah sahabat Karena itu kan Katanya ada Bisa menangkap akibat Ada kesabaran Ada tentang Perjuangan Tidak terasa Anak-anak Ketertanak Mungkin Kita tidak 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 Terima kasih Langsung Kalau yang Bapak Bapak Pak Joko Matur Pak Joko Ustaz Budi SRI itu Pakar Sejarah Islam Pakar Syiroh Dan Saya saat Kalau di rumah itu Belum ada Wifi saat itu Di sekolahan itu Kalau tidak ada Kegiatan Kegiatannya Mendownload Videonya Ustaz Budi ASRI Yang langsung Nanti bisa Dinikmati Secara Offline Di rumah Ketika kita Mengerjakan Tugas Apapun Kita mendengarkan Youtube Atau Kajian-kajiannya Budi ASRI Terima kasih Pak Joko Kalau yang Diperlakukan Di Sekolahan Kami Hanya Ketika Berdoa rutin Ketika berdoa rutin Suratul Fatihah Dilanjutkan Dengan Doa Belajar Berikutnya Adalah Murojaah Target Hafalan Kalau di Kelas 4 Di semester Pertama Itu Kalau di Tataran SD Ingsawah Sama Yang namanya SD Mohamadiyah Target Hafalannya Pasti Sama Kelas 4 Itu Di semester Pertama Adalah Surat Al-Lail Asyam Dan Al-Balat Namun Setelah Itu Memang Di awal-awal Itu Mengenalkan Mengenalkan Nama Atau Sejarahnya Hulafa Urashidin Sesuai dengan Nama Kelasnya Kalau di Kelas SD Mohamadiyah 8 Itu Mulai Abu Bakar Umar Usman Ali Dan 10 Sahabat Yang di Jamin Masuk Surga Ketika Dia Kelas 4 Berarti Dia Akan Menerima Sejarah Secara Matang Tentang Sejarahnya Ali Bin Abi Tolib Usman Bin Afan Dan Tolhah Karena Kelas 4 Itu Ada 3 Kelas Yang Nama Kelasnya Adalah Kelas 4 Ali Kelas 4 Usman Dan Kelas 4 Tolhah Dan Insya Allah Kelas 4 Itu Semua Itu Sudah Paham Mengerti Bisa Ngambil Hikmah Dari Sejarah Atau Kisah Dari Tiga Sahabat Itu Kalau Di Kelas 1 Itu Pasti Sudah Tahu Bilal Salman Dan Zaid Bin Haris Itu Ini Mirip-mirip Pak Meskipun Belum Rutin Betul Namun Yang Dipraktikan Di Sekolah Tingkat Dasar Khususnya Di Pedurungan Itu Adalah Doa Suratul Fatehah Doa Mau Belajar Target Hafalan Target Hafalan Itu Tiga Surat Hampir Setiap Semester Itu Tiga Surat Kecuali Ada Di Kelas Tiga Itu Ada Lima Surat Setelah Itu Ada Kisah Meskipun Tidak Rutin Tapi Insyaallah Itu Menjadi Pengetahuan Dan Memang Betul Ketika Kita Membaca Sejarah Insyaallah Tanpa Sengaja Kita Pasti Termotivasi Ketika Kita Membaca Sejarah Otomatis Hati Kita Tergerak Untuk Tambah Soleh Tambah Alim Ketika Abduh Wobin Mubarok Ini Kisah Abduh Wobin Mubarok Itu Selesai Solat Berjamaah Banyak Sekali Sahabat Atau Teman Teman Abduh Wobin Mubarok Itu Memanggil Abduh Wobin Mubarok Abduh Wobin Mubarok Disini Dulu Ngobrol Ngobrol Dulu Kongko Kongko Dulu Disini Tapi Apa Yang Menjadi Jawaban Oleh Abduh Wobin Mubarok Yang Menjadi Jawaban Abduh Wobin Mubarok Itu Saya Ingin Segera Bertengkrama Dengan Para Sahabat Nabi Padahal Eranya Abduh Wobin Mubarok Padahal Eranya Abduh Wobin Mubarok Sudah Tidak Ada Sahabat Nabi Ditertawakan Oleh Sahabat Sahabat Yang Lain Kamu Itu Gimana Abduh Wobin Mubarok Sahabat Nabi Sudah Meninggal Semuanya Kita Kan Generasi Berikutnya Jawabannya Abduh Wobin Mubarok Itu Adalah Saya Ketika Membaca Sejarah Sejarah Sahabat Rasul Ketika Saya Menelaah Sebuah Hadis Seolah Olah Saya Sedang Bercengkrama Dengan Mereka Seolah Olah Saya Sedang Berkomunikasi Dengan Para Sahabat Nabi Ketika Membaca Hadis Yang Diriwayatkan Abu Hurairah Berarti Abduh Bin Mubarok Itu Seolah Berkomunikasi Dengan Abu Abu Hurairah Ketika Ada Hadis Yang Diriwayatkan Oleh Anas Seolah Abduh Bin Mubarok Itu Berkomunikasi Dengan Anas Seperti Jadi Dahsyatnya Dahsyatnya Kisah Atau Dahsyatnya Sejarah Seperti Jadi Tak Sengaja Mencari Motivasi Ketika Kita Membaca Sejarah Itu Termotivasi Sendiri Dan Insya Allah Itu Saya Alami Juga Dan Saya Beberapa Memang Suka Membaca Buku-buku Sejarah Demikian Mas Terima kasih Terima kasih selamat menikmati